Kondisi yang dialami oleh Fadil Arya Taman, 14 tahun dan Farel Nandaputra, 10 tahun sungguh mengusik hati nurani siapapun yang melihatnya. Sebab, buah hati dari pasangan Hendra Saputra, 47 tahun dan Ning Ayu, 46 tahun terpaksa menghabiskan waktunya di atas tempat tidur akibat penyakit yang dideritanya semenjak melahir ke bumi. Keduanya merupakan penyandang disabilitas. Menurut Ning Ayu, kondisi yang dialami oleh kedua putranya itu dikarenakan semasa mengandung keduanya, rahimnya terkena penyakit toksoplasma. Toksoplasma adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit. Warga Jalan Abung Raya Timur, Telurahan Kota Bumi Tengah, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara ini sangat berharap pihak-pihak terkait mau membantu biaya untuk proses penyembuhan putra-putranya. Meskipun memiliki kartu BPJS penerima bantuan iuran dari pemerintah, namun biaya hidup untuk menemani pengobatan kedua putranya sama sekali tidak ada. Pun demikian dengan ongkos atau lainnya. Selain itu, ia juga mengharapkan pemerintah atau pihak lainnya mau memberikan bantuan kursi roda untuk anak-anaknya. Dengan demikian, anak-anaknya tak lagi menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Kalau di sana katanya insya Allah ada alatnya. Kepengen ya berobat di sana dulu. Naren itu 2013, menteri sosial dari Bandar Lampung sama dari sini. Kota Bumi melihat. Dinas sosial itu, dari Bandar Lampung sama dengan dokter sosial di sini, ngelihat. 2013 itu, ya ngelihat aja janji mengasih kursi roda dengan berobat, kenyataan tidak. Terpisah, Kabit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Lampung Utara. Gria Suryana Aditama mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pihak keluarga ini ayo semasa berobat. Sekiranya dari adik berdua ini, dari pihak keluarganya ingin melanjutkan pengebatan, kita itu sampai ke Bandar Lampung atau ke Jakarta. Dari Gina Sosial ini siap membantu, memfasilitasi, baik itu ambulan gratis atau nanti kita bantu fasilitas untuk rumah singgahnya. Silakan, mau di Bandar Lampung atau di Jakarta, kita siap bantu. Dari Lampung Utara, rahmatraslampung.com melaporkan.